Yuk kita dengarkan cerita Malin Kundang, cerita anak dari Sumatera Barat. Pada suatu ketika, hiduplah satu keluarga di wilayah pesisir Sumatera. Keluarga itu mempunyai seorang anak bernama Malin Kundang. Ayah Malin Kundang pergi ke negeri seberang dan tak pernah kembali. Setelah Malin Kundang dewasa, ia ikut berlayar bersama seorang nakoda kapal dagang. Ia berpikir, suatu hari nanti bisa sukses dan akan kembali ke kampung halamannya. Selama berada di kapal, Malin Kundang banyak belajar tentang ilmu pelayaran. Malin Kundang belajar dengan tekun, sampai akhirnya dia menjadi sangat mahir dalam hal perkapalan. Suatu hari, ketika sedang berlayar, kapal Malin Kundang diserang oleh bajak laut. Semua barang dagangan yang berada di kapal dirampas oleh bajak laut. Beruntung Malin Kundang selamat, tidak dibunuh oleh para bajak laut itu. Akhirnya, kapal terdampas di suatu pantai. Malin Kundang berjalan ke desa terdekat. Ia ditolong oleh masyarakat di desa itu. Dengan ketekunannya dalam bekerja, Malin Kundang berhasil menjadi seorang yang kaya raya. Ia memiliki banyak kapal dagang. Setelah menjadi kaya, Malin Kundang menikah dengan seorang gadis yang cantik. Suatu hari, Malin Kundang mengajak istrinya untuk ikut berlayar menggunakan kapal yang besar dan indah. Istrinya sangat senang karena bisa ikut. Malin Kundang mengajak serta para anak buah kapalnya. Sesampainya di pelabuhan, ia disambut oleh ibunya. Malin Kundang, anakku, mengapa engkau pergi begitu lama? Katanya sambil memeluk Palin Kundang. Tetapi Malin Kundang segera melepas pelukan ibunya dan mendorongnya hingga terjatuh. Wanita tak tahu diri, siapa kamu? Kata Malin Kundang kepada ibunya. Malin Kundang pura-pura tak mengenali ibunya karena malu dengan keadaan ibunya. Wanita itu ibumu, tanya istrinya. Bukan, ia hanya seorang pengemis yang mengaku sebagai ibuku. Sahut Malin Kundang. Mendengar hal itu, ibu Malin Kundang sangat marah. Ia tidak menduga bahwa anaknya menjadi anak turhaka. Karena kemarahannya yang memuncak, ibu Malin Kundang menengadahkan tangannya ke atas sambil berkata, Oh Tuhan, kalau benar ya anakku, ubahlah ia menjadi batu. Tak lama kemudian, badai dasar datang menghancurkan kapal Malin Kundang. Dan setelah itu, tubuh Malin Kundang berubah menjadi sebuah batu karang. Sudah ya cerita Malin Kundangnya. Jumpa lagi di cerita berikutnya.